Sementara itu pemirsa diduga cemburu buta seorang pria Aniyaya warga Wonosari, Surabaya dengan sebilah golok hingga tewas. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Warga Tenggumung Gang Dahlia mendadak gempar setelah menemukan Saifuddin 23 tahun dalam keadaan tewas dengan bersimbah darah di serambi rumahnya. Korban tewas akibat luka bajok cukup parah di bagian perutnya. Peristiwa penganiayaan ini diduga dipicu hubungan asmara korban dengan istri pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, istri pelaku datang ke rumah korban. Dan beberapa saat kemudian pelaku masuk dengan membawa senjata tajam. Pelaku kemudian keluar dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Berapa orang sudah dimasuk di rumah? Satu orang. Satu orang. Pakai? Satu orang. Membawa senjata orang atau? Pakai senjata golok seperti parang. Bukan celurit ya? Golok celurit. Itu di sisi TV jelas. Dari hasil olah TKP serta bukti rekaman kamera pengawas, polisi telah mengantongi identitas pelaku berinisial HS dan melakukan pengajaran terhadap HS. Menggunakan senjata tajam. Untuk motif masih terdalami. Sementara dugaan awal adalah motif. Mas marah. Dan juga pelaku merupakan suami sah dari yang perempuan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, AINUS melaporkan.